Halo, selamat pagi Good People. Balik lagi dengan saya Marcelino Leo Kusuma. Di pagi hari ini, Marcel ingin memperkenalkan salah satu student dari major bisnis kita. Namanya Aurora Chai. Aurora adalah student lulusan dari SMA Methodis 2 Medan. Dan dia akan memberikan kita kampus tour Invercargill. Dan juga keadaan New Zealand saat ini. Saat ini lagi pandemi, gimana sih keadaan di Invercargill? Mudah-mudahan video ini berguna untuk teman-teman semua. Silahkan Aurora. So, I hope you guys enjoy it. Hi guys, so I'm on my way to SIT Main Campus now. So, here I show you guys the way to Main Campus. Sekitar 15 menit kalau jalan kaki dan 5 menit sekitaran 5 menit kalau nyetir ya. Sekitar 15 menit kalau nyetir ya. Orang-orang di sini juga friendly ya guys. So, you can say hi. How are you if you meet someone on the street? Hi guys. Jadi, ini dah sampai di SIT. Jadi, ini sekarang di Cafeteria SIT. Biasa students suka ngumpul dan laluan situ sini. Ada jual makanan juga di sini. Ini student centernya ya guys. Ini bookshop. Tapi kalau nak jumpa, biasanya tutup. Biasanya di situ tu tempat main game. Ada billiard. And here is it. Library. And di atas itu. Computer lab. Di sini juga ada study room. So, let's go to International House. So, waktu pertama sampai itu. Itu harus ke International House lapor. Kayak daftar dulu guys. Jadi, kayak International Reception-nya. Ada apa-apa juga belayatannya. Ada yang terdapat. Ada yang terdapat. Dan ada juga kantor. Accommodation Officernya. Di sini guys. Biasanya daftar dulu. ini juga kelas buat english course nya jadi sini tuh kayak bedroom nya you can have coffee tea or milk here sepi ya karena ini tuh hari jumat biasanya kita kelasnya kebanyakan dari Senin sampai Kamis tolong hi so hari ini saya akan tunjukin city center nya disitu kampus nya dan ini supermarket biasa kebanyakan student sepanjang disini karena ini supermarket termurah pen safe itu lagi renovasi pandemi seperti ini kita disini sudah beraktifitas seperti normal dan sangat jarang melihat orang memakai masker disini tuh banyak toko-toko toko makanan dan juga asian groceries ini asian groceries pertama dan diseberang juga ada satu ini ada japanese restaurant kesukaan students juga dan ini juga ada seperti department store jual baju-baju dan barang-barang bermerek lainnya cuman sedikit mahal jadi sangat jarang kita kesini itu asian groceries yang tadi saya bilang dan ini banyak dan lokasi ini lagi direnovasi katanya akan di mahal dan banyak lagi toko-toko kedepannya hi so i'm on my way to downtown campus biasanya semua pada di main campus sih kebanyakan cuman jurusan aku business in leadership management di sana gabung sama anak art so i'm going to show you sekitar 15 menit deh dari SIT apartment ke campus selamat menikmati 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 so it's the first class of the week guys so it's the first class of the week guys Hai guys, ini di depan kampus Sini ada banyak toko Jual wafel, kopi, dan starbucks Ini juga ada toko buku Let's go Let's go Cutting off Di sini ada make and bake Biasa kalau break, murid-murid juga sering kesini, break coffee atau hot chocolate Mereka juga ada jual Seperti sweet and savory bread Ini seluruh Ini soundingsnya Hei Hai Hai Jadi ini gathering PPI pertama kita untuk bahas kegiatan ke depannya Kita di sini juga ada PP Invert Cardio Di mana itu menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia Jadi kita bisa saling berbagi informasi Seputar pendidikan, pekerjaan, dan juga Hanya sekedar catch up juga boleh Oke PPI itu biasa juga ada menyelenggarakan acara-acara Seperti 17 Agustusan Indonesian Night Terus nanti kita juga ada Ngadai Indonesian Culture Di mana kita akan berbagi informasi tentang Indonesia Dalam bentuk presentasi dan sedikit masakan Indonesia kepada masyarakat-masyarakat di sini Teman-teman yang berencana untuk studi ke sini khususnya Invert Cardio Jangan takut Boleh langsung kontak kita melalui direct message on Instagram Jangan lupa follow juga ya guys Karena banyak informasi yang akan di-share ke depannya Oh ya, soal liburan Dan kita biasanya sering ke Queenstown sama Dunedin Karena itu dua kota yang paling dekat dengan kita Dan juga SIT ada needyain bus Per orang itu $2 saja Jadi ini itu scenery di Queenstown Ini itu lebih ke city life gitu sih Jadi lebih enjoy ke culinernya Dan juga ada yang paling terkenal itu Dunedin Railway Station Ini itu di Queenstown Park Invert Cardio Queenstown Park yang paling besar di sini So that's all from me, I guess I hope you guys find this video helpful And have a nice day